Ini adalah ikan remora, ikan yang selalu menempel pada ikan lain. Dikutip dari Animal Diversity, ikan remora memiliki nilai unik bagi manusia bukan untuk dimakan. Melainkan digunakan sebagai alat menangkap ikan besar dan penyu. Pada zaman dulu, nelayan di negara-negara seluruh dunia menggunakannya dengan mengikat tali ke ekornya dan kemudian melepaskannya. Remora kemudian akan berenang dan menempel pada ikan atau kura-kura besar yang kemudian dapat ditarik oleh nelayan. Diambil dari fish base, ada 8 jenis ikan remora. Yaitu Eseneis Naucrates Linaeus, Eseneis Neukratoides Jui, Pericitis Lineatus, Remora Remora, Remora Osteisir, Remora Brasiptera, Remora Australis, dan Remora Albesens. Kami mengira ikan remora ya ikan remor aja, ternyata ada banyak jenisnya. Oh iya, masih banyak yang mengira ikan remora menghisap dan menempel dengan mulutnya. Penghisap unik ini sebenarnya merupakan sirip punggung yang telah termodifikasi sedemikian rupa. Kalau tulang sirip punggung ikan pada umumnya tumbuh vertikal, pada ikan remora justru membelah ke kanan dan ke kiri dan menjadi pipih. Tulang-tulang ini kemudian dikelilingi oleh pinggiran yang berfungsi seperti segel untuk mengunci dan membentuk alat penghisap yang efektif. Nah, bagaimana rasanya jika ikan remora ini menempel langsung pada kulit manusia? Dikutip dari Trip Sevy, jika ada ikan remora yang menempel pada kulit manusia sebenarnya tidak berbahaya dan mengancam jiwa. Hanya akan menimbulkan goresan atau bekas hisapan ikan remora. Karena sepanjang hidupnya ikan ini menempel pada ikan lain, banyak yang bingung nih hubungan ikan remora dan inangnya tuh seperti apa. Di beberapa artikel, ada yang bilang hubungan remora dan inangnya ini mutualisme. Ada juga yang bilang komensalisme. Cek aja satu-satu artikel di halaman pertama Google. Namun, menurut seorang ahli biologi dari Boston College, yaitu Christopher Kennelly, Ikan remora memberi kesulitan bagi beberapa inangnya, yaitu Satu, parasit pada si inang lebih mungkin jatuh sendiri tanpa perlu dimakan oleh ikan remora. Dua, ikan remora dapat memperlambat pergerakan dari si inang di dalam air, meskipun tidak terlalu signifikan. Tiga, hasil studi mengungkapkan bahwa lumba-lumba akan lebih sering melompat ke udara apabila ada ikan remora yang menempel pada tubuhnya. Dan menjadi taktik umum bagi lumba-lumba untuk merontokkan parasit yang menempel pada tubuhnya. Gimana menurut kalian tentang hubungan ikan remora dan inangnya? Apakah simbiosis mutualisme, komensalisme, atau parasitisme? Silahkan tulis di kolom komentar.